Sementara itu seluruh aparatur sipil negara, ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Sanggau harus menjaga netralitas pada pemilu kadar 2024. Bagi ASN yang tidak netral akan diberikan sanksi tegas dan segala bentuk pelanggaran dikenai sanksi sesuai regulasi yang ada. Keberadaan para ASN ini terpantau oleh masyarakat di kehidupan sehari-hari dan dalam bermedia sosial. Saat jika terindikasi memberi dukungan kepada satu pasangan calon. Untuk itu, mesti adanya pengawasan ini agar ASN tidak terlibat politik praktis. Para ASN tidak boleh mendukung pasangan calon yang maju dalam pilkada serentak. Karena itu, Pemkap Sanggau menggelar apel akbar pembacaan ikrar netralitas ASN yang juga dihadiri bawah aslu dan KPU Sanggau. Pejabat Bupati Sanggau Suherman mengatakan apel itu untuk meningkatkan lagi kepada seluruh ASN Pemkap Sanggau agar tidak ikut terlibat politik praktis dalam pilkada serentak. Untuk itu, Pemkap Sanggau berkarenasi dengan bawah aslu Sanggau untuk mengawasi aktivitas para ASN dalam pilkada. Pengawasan ini untuk menjaga ASN terlibat politik praktis secara langsung atau lewat media sosial. Untuk itu, Pemkap Sanggau sudah melakukan berbagai upaya. Pengawasan ini untuk mengawasi aktivitas para ASN di Kabupaten Sanggau bersikap netral dalam tahapan politik praktis. Meskipun demikian, Bila ASN yang tidak netral bakal diberikan sanksi tegas dan segala bentuk pelanggaran dikenai sanksi sesuai regulasi yang ada.